Kita kembali di Lensa Indonesia Pagi. Pemirsa, satu lagi korban penambang yang tertimbun di lokasi tambang Busa Desa. Bahkan Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara ditemukan tim SAR gabungan pada kami sore. Ini evakuasi korban pun berlangsung dramatis dengan cara amputasi karena salah satu bagian KG korban ini tertimpa batu. Iya, sayangnya meski berhasil evakuasi, korban tersebut akhirnya meninggal dunia, Pemirsa. Satu warga pekerja tambang tanpa izin di Pertambangan Busa, Desa Babakan, Kecamatan Lolaian berhasil dievakuasi tim SAR pada kami sore. Korban bernama Teddy Mokodompit, warga Pontodon, Kota Mubagu dievakuasi dengan kondisi kritis. Salah satu kaki korban terpaksa diamputasi tim SAR atas permintaan korban. Kaki korban terjebak dan terhimpit bebatuan saat berada di lubang tambang. Korban berhasil dievakuasi tim SAR dari dalam tambang, namun akhirnya meninggal dunia. Kenalah yang di lapangan itu medannya sangat ekstrim. Dan kedua, untuk longsorannya itu memang sangat sulit karena mereka terhimpit di antara bebatuan dan di atasnya lagi itu ada bebatuan yang siap-siap berkonsor. Banyak person yang diperunkan, Pak? Coba ini ya, suruh lihat dulu Pak Dokter itu. Sesuai dengan penecekan kami maupun dengan alat yang ada, dari penecekan kami tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Hasil operasi tim SAR hingga hari ini sudah 27 orang yang berhasil dievakuasi. 19 di antaranya berhasil selamat dan 8 orang lainnya meninggal dunia. Tim SAR juga hari ini akan menurunkan eskavator untuk melakukan pencarian mengingat kondisi di lapangan sangat sulit dan berbahaya.